. Prabowo yakin APBN kuat ongkosi pembangunan IKN. Presiden terpilih Prabowo Subianto yakin APBN mampu membiayai pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Pemindahan Ibu Kota ini akan lanjut di era pemerintahannya. Menurutnya, pembangunan IKN yang membutuhkan anggaran 35 miliar as dolar secara total atau 557,27 triliun rupiah, asumsi kurs 15.922 rupiah per dolar as, itupun dicairkan per tahun sekitar 1 miliar as dolar atau 15,91 triliun rupiah per tahun. Kebutuhan modal yang besar itu, kata Prabowo, untuk jangka waktu lama sehingga ia yakin dan kas negara akan bisa membiayai proyek warisan Presiden Jokowi itu. Perhitungannya, dibutuhkan waktu 25 tahun hingga 30 tahun untuk menyelesaikan modal tersebut. Jadi, jika Anda mengatakan 30 miliar as dolar selama 30 tahun, itu berarti 1 miliar as dolar per tahun, ujarnya dalam Katar Economic Forum yang dikutip dari tayangan YouTube Bloomberg Live, Kamis 16 Mei. Perekonomian Indonesia, anggaran Indonesia dapat memenuhi hal tersebut. Jadi kami sangat percaya diri, imbuhnya. Ia mengatakan untuk tahap awal, IKN akan menggunakan uang negara. Setelah infrastruktur dasar terbangun, maka ia yakin investasi asing akan masuk kemudian. Apalagi, pemindahan IKN dinilai sudah digagas oleh Presiden pertama Soekarno sejak kemerdekaan Indonesia. Tujuannya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh negeri, tak hanya berpusat di Jawa tapi juga luar Jawa. Alasan kedua adalah karena Jakarta yang sudah terlalu padat penduduknya dan membuat beban ekologis sangat besar. Di mana, saat ini Jakarta tengah menghadapi kenaikan permukaan laut 5 hingga 10 cm per tahun. Jadi kita harus membangun tembok laut raksasa. Itu juga salah satu program saya. Dalam beberapa tahun ke depan sebelum tanggul laut raksasa dapat diselesaikan, yang mungkin memakan waktu 10-15 tahun. Ibu kota kami aman dari Genangan, Pungkas Prabowo. 4 daerah otonom di Kaltim harus bangun konektivitas dengan IKN. Penjabat, PJ, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, Akmal Malik mengungkapkan 4 wilayah otonom yakni Samarinda, Balikpapan, Penajam Pasir Utara, dan Kutai Kartanegara harus membangun konektivitas dengan Ibu Kota Nusantara, IKN. Akmal Malik di Penajam Pasir Utara, Rabu, menjelaskan pembangunan IKN saat ini terus berproses sehingga wilayah sekitar atau daerah penyangga harus segera berbenah agar tidak tertinggal jauh dari kemajuan Ibu Kota Negara yang baru tersebut. Menurutnya, pembangunan wilayah IKN dibagi dalam 3 klaster yaitu kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, dengan luas sekitar 5.600 hektare, klaster kawasan IKN seluas 56.000 hektare, dan klaster kawasan pengembangan IKN seluas 256.000 hektare. Kawasan pengembangan IKN dengan daerah-daerah yang menjadi penyangga yakni Samarinda, Balikpapan, Penajam Pasir Utara, dan Kutai Kartanegara harus membangun konektivitas dengan IKN. Saling terintegrasi, jelas Akmal Malik saat membuka Rapat Koordinasi Teknis, Rakornis, Dinas Perhubungan Sekaltim 2024. Tidak hanya daerah penyangga, Akmal juga mengingatkan kepada wilayah Kaltim lainnya agar melakukan hal yang sama untuk membangun secara langsung konektivitas dengan IKN. Ini yang menjadi nasihat dan pesan pertama Presiden Jokowi kepada saya ketika dilantik jadi penjabat gubernur Kaltim, beliau mengatakan untuk fokus pada konektivitas, ujar Akmal. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri tersebut juga meminta Dinas Perhubungan, Dishub, Provinsi Kaltim bersama Dishub Kabupaten dan Kota Sekaltim agar menata pembangunan transportasi di Kaltim dengan mengedepankan skala prioritas untuk membangun konektivitas antar daerah di Kaltim dengan IKN. Mari bersama berkolaborasi untuk membangun konektivitas ini secara lebih baik. Saya berharap 4 kabupaten-kota bisa mengambil langkah-langkah real untuk membangun konektivitas yang terintegrasi dengan IKN, ucap Akmal Malik. Presiden berkantor di IKN Juli 2024, Smart Defense System, diterapkan. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam, RI terus berupaya membangun sistem pertahanan cerdas atau Smart Defense System di Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal ini menyusul rencana Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, yang akan mulai berkantor di IKN pada Juli 2024. Oleh karena itu, menurut Deputi Bidko Or Pertahanan Negara, HANEK, Kemenko Polhukam Laksda TNI Kisdianto, pemerintah harus meningkatkan pertahanan melalui koordinasi intensif dengan kementerian dan pihak-pihak terkait. Kita mampu untuk mewujudkan sistem pertahanan IKN sesuai dengan apa yang telah ditetapkan yakni Smart Defense System, jelas Kisdianto, dikutip dari Antara, Minggu, 12 Mei 2024. Menurut Kisdianto, sistem pertahanan cerdas harus dibangun di IKN karena daerah tersebut nantinya akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia, serta sesuai dengan rencana Induk Sistem Pertahanan Negara di IKN tahun 2022 hingga 2024. Selanjutnya, pada 2025 pemerintah harus fokus untuk meningkatkan sistem pertahanan IKN dan negara secara keseluruhan. Karenanya, dia menilai dibutuhkan peningkatan di bidang teknologi dan strategi pertahanan untuk menunjang rencana Induk Sistem Pertahanan IKN 2024 dan 2025. Pemanfaatan teknologi menjadi kunci, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama dalam mengawal terwujudnya sistem pertahanan negara di IKN, tegasnya. Kisdianto berharap koordinasi antar kementerian serta TNI, Polri dan seluruh lembaga pertahanan terkenal dapat berjalan dengan baik demi terciptanya sistem pertahanan cerdas di IKN dengan terciptanya sistem keamanan dan pertahanan yang baik di IKN, dia yakin ibu kota negara akan aman dari serangan asing yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Pemerintah Bangun Sistem Pertahanan Cerdas di IKN Sistem Pertahanan Cerdas di Ibu Kota Nusantara atau IKN Sistem ini akan dibangun dengan cara berkoordinasi antar kementerian dan pihak-pihak terkait lainnya. Kita mampu untuk mewujudkan sistem pertahanan IKN sesuai dengan apa yang telah ditetapkan yakni Smart Defense System, kata Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Laksda TNI Kisdianto seperti dikutip antara, Jumat, 8 Mei 2024. Pemanfaatan teknologi menjadi kunci, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama dalam mengawal terwujudnya Sistem Pertahanan Negara di IKN, kata dia. Kisdianto berharap koordinasi antar kementerian serta TNI, Polri dan seluruh lembaga pertahanan terkenal dapat berjalan dengan baik demi terciptanya Sistem Pertahanan Cerdas di IKN. Kisdianto meyakini dengan Sistem Keamanan dan Pertahanan yang baik di IKN, maka Ibu Kota Negara akan aman dari serangan asing yang dapat mengganggu jalannya. Dengan terciptanya Sistem Keamanan dan Pertahanan yang baik di IKN, dia yakin Ibu Kota Negara akan aman dari serangan asing yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.